bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu lagi di pelajaran sejarah indonesia anak-anak kelas 10 IPA dan IPS bersama saya Mariana Kusariangti nah, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kehidupan masyarakat pada masa prasejarah kali ini kita akan membahas tentang migrasi ras sebagai kelanjutan dari materi kemarin yaitu tentang nenek moyang bangsa Indonesia migrasi apa yang dimaksud dengan migrasi migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari pulau yang satu ke pulau yang lain atau dari wilayah satu ke wilayah yang lain nah, nantinya migrasi yang dilakukan oleh manusia purba itu nanti kemudian menghasilkan ras-ras keturunan yang memiliki ciri fisik yang berbeda itulah sebabnya kenapa di Indonesia di negara kita masyarakatnya atau penduduknya itu memiliki ciri fisik yang tidak sama atau heterogen hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia itu secara menurut teorinya terdiri atau dibentuk dari berbagai ras yang sejak awal merupakan melakukan migrasi yang pada akhirnya nanti menentukan masyarakat atau penduduk penduduk Indonesia nah, kita akan mulai yang pertama kita akan mengetahui dulu apa yang menyebabkan terjadinya migrasi atau terjadinya perpindahan penduduk tersebut yang pertama adalah karena faktor alam hal ini disebabkan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan atau kondisi alam yang menyulitkan masyarakat atau penduduk manusia purba untuk melakukan dan mendapatkan hewan buruan sedangkan kita ketahui bahwa pada masa itu manusia purba itu sangat tergantung dengan alam itulah sebabnya ketika mereka sampai pada keadaan dimana sulit untuk mendapatkan hewan buruan mereka dipaksa untuk mencari wilayah agar mendapatkan hewan buruan yang lebih mudah kemudian penyebab berikutnya adalah karena bencana alam dilanda bencana alam dan kemudian faktor berikutnya adalah terjadinya wabah penyakit mereka dipaksa untuk meninggalkan tempat asalnya untuk mencari aman menghindar dari bencana alam dan mencari aman dari wabah penyakit karena mungkin faktor pengetahuan mereka yang masih terbatas untuk menyembuhkan wabah penyakit yang terjadi di lingkungan mereka kemudian faktor berikutnya atau penyebab berikutnya adalah terjadi peperangan peperangan ini bisa terjadi antara kelompok mereka atau dengan kelompok lain biasanya peperangan ini terjadi dalam rangka memperebutkan wilayah atau memperebutkan hewan buruan nah ada beberapa kelompok manusia purba yang pada akhirnya mereka karena kalah mereka harus mencari wilayah yang baru lagi atau mencari wilayah yang lebih aman dari serangan kelompok lainnya kemudian migrasi ras yang terjadi di Indonesia itu nantinya dibagi menjadi tiga yang pertama darah adalah ras melanesoid melanesoid berasal dari kata melah nah melah ini artinya adalah hitam dari arti katanya kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari ras melanesoid itu adalah mereka memiliki kulit yang sedikit kehitam-hitaman memiliki badan kekar kemudian rambutnya cenderung keriting kemudian mulutnya lebar dan hidungnya memiliki hidung yang sedikit manjung nah ras melanesoid ini menyebar dari teluk teluk tonkim yang terletak di Vietnam ras melanesoid ini menyebarkan atau menghasilkan kebudayaan bakson huabin nah kebudayaan bakson huabin ini nantinya meninggalkan kebudayaan yang berkirikan peralatan yang terbuat dari batu contohnya adalah febel kemudian kapak pendek jadi bakson huabin ini menghasilkan kebudayaan yang berbahan dasar batu kemudian ras melanesoid datang ke Indonesia melalui dua jalur yaitu jalur barat dan jalur timur mereka berpindah kedatangan bangsa melanesoid ke pulauan ke pulauan Indonesia itu diawali pada saat jaman es berakhir yaitu pada 70.000 tahun sebelum masehi nah perpindahan mereka perpindahannya melalui jalur timur hingga ke Papua selanjutnya kemudian sampailah ke benua Australia kemudian sisa-sisa dari ras melanesoid itu bisa kita temui di beberapa suku yang ada di Indonesia dan sekitaran pulau Indonesia yang yang kita kenal yaitu suku Sakai di Siak kemudian suku Papua suku Semang di Malaya kemudian suku Aita di Filipina dan kepulauan di sekitar Melanesia kepulauan suku Siak kemudian suku Papua suku Semang kemudian suku Aita dan kepulauan Melanesia itu memiliki ciri fisik yang sudah kita sebutkan tadi yaitu tadi berkulit hitam badan kekar dan hidung manjung nah itu adalah ciri fisik dari ras Melanesia berikutnya adalah ras Proto Melayu Proto Melayu disebut juga sebagai ras Melayu tua jadi nanti ada Melayu muda dan Melayu tua Proto Melayu disebut sebagai ras Melayu tua mereka juga disebut sebagai nenek moyang bangsa Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai kepulauan yang paling timur di Pasifik nah bagaimana ciri-ciri ras Proto Melayu mereka memiliki ciri yaitu rambut lurus kemudian kulitnya kuning cenderung kecoklat-coklatan kemudian memiliki mata yang cenderung sipit nah mereka menyebar dari China bagian selatan atau Yunan kemudian bermigrasi ke Indochina dan Siam kemudian ke 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 kepulauan Indonesia ras mongoluit ini yang menghasilkan yang dihasilkan oleh Proto Melayu memiliki bahasa yaitu bahasa Melayu Austronesia yang berasal dari Yunan China mereka menyebar atau datang ke kepulauan Indonesia itu pada masa 25.000 sebelum Masai Mereka juga melalui dua jalur yaitu jalur barat dan jalur timur jalur baratnya adalah mulai dari Semenanjung Malaya kemudian masuk ke Sumatera dan kemudian ke daerah Nusantara kemudian jalur timurnya melalui Filipina kemudian Sulawesi dan wilayah daerah Nusantara yang lainnya sisanya dari kebudayaan Neolitikum atau kebudayaan Munguluit atau kebudayaan Proto Melayu Melayu tua ini bisa kita lihat dari suku Nias kemudian suku Batak kemudian suku Toraja Dayak Alas dan suku Gayu jadi saudara-saudara kita di suku Nias kemudian suku Batak Dayak Toraja Alas dan Gayu itu merupakan keturunan dari ras Munguluit yang memiliki ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi di awal kemudian berikutnya adalah ras Dutro Melayu Dutro Melayu disebut sebagai Melayu Muda Dutro Melayu ini datang dari Indochina bagian utara hasil dari Dutro Melayu ini berupa alat-alat perkakas dan senjata besi yang dikenal di kepulauan Indonesia atau disebut sebagai kebudayaan Dong Son Jadi kebudayaan Bak Son Huabin menghasilkan peralatan dari batu kalau Dutro Melayu ini kebudayaannya adalah kebudayaan Dong Son yang menghasilkan kebudayaan peralatan dari besi nah kebudayaan Dutro Melayu disebut sebagai kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan Proto Melayu kebudayaan Dutro Melayu berasal dari Tonkin mereka datang ke Kepulauan Nusantara pada gelombang kedua yaitu pada 15.000 sebelum Masai kemudian tadi disebutkan bahwa kebudayaan sudah maju karena peralatannya terbuat dari perunggu dan si nah siapa saja yang merupakan sisa dari kebudayaan Dutro Melayu adalah suku Jawa kemudian suku Melayu Bugis kemudian Minang kemudian Malaka Kalimantan Filipina dan Sulawesi serta Nusa Tenggara Timur jadi itu ya anak-anak jadi migrasi ras di Kepulauan Indonesia itu terbagi menjadi tiga yaitu Melanesia kemudian Roto Melayu dan yang terakhir adalah Dutro Melayu terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bisa dipahami minggu depan kita lanjutkan bab terakhir di kehidupan masyarakat pada masa Pra-Aksara Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati